Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara sukses mendaftar online Di rekrutmen PT. HPM Atau Honda Prospek Motor Oke silahkan Diikuti video ini Sampai akhir Supaya kalian dapat berhasil Sebelum kita mulai Ada baiknya Kalian menyiapkan email yang aktif Kemudian Mulai Scan berapa PDF Pertama yaitu pas foto Kedua KTP Ketiga kurikulum VT Atau daftar WTDU Kemudian IJASAH Kemudian SKCK Dan yang terakhir Adalah transcript nilai Oh iya tambahan satu yaitu Sertifikat Sertifikat apa saja Dari Sekolah bisa Atau dari pelatihan yang lain juga bisa Oke Oke Selanjutnya Kita mulai Buka dulu email kalian Ya Kemudian Setelah email terbuka Kalian buka Di Hpm.co.id Hpm.co.id 1970 720 Login Nah Itu nantikan kalian buka Kemudian kalian Klik paling bawah Yaitu create Nah itu untuk membuat akunnya Setelah itu kalian masukkan Nama Depan Nama belakang Alamat email Kemudian Nomor hp Dan passwordnya Ya Setelah itu kalian akan Mendapatkan Pemberitahuan Registration Sukses Please check your email For activation Klik ok Setelah itu selanjutnya Kalian membuka email kalian Pastikan ada Kotak masuk Dari Sistem Notification Kalian buka Kemudian Klik Activation Yang berwarna biru Selanjutnya Kanada pemberitahuan Aktivasi akun Selamat Akun anda berhasil Diaktivasi Selanjutnya Kalian buka lagi Di Hpm.co.id Masukkan alamat email Tadi Kemudian password Password yang sudah Kalian buat Kemudian Remember me Setelah itu Klik Login Ya Pertama Kita akan Mengisi Biodata Ya Silahkan diisi Mulai Deli nama Itu sudah Otomatis Kemudian Nanti kalian tinggal Mengisikan Tempat Lahir Dan disebelahnya Tanggal lahir Ingat ketika Mengisi tanggal Kalian harus Mengklik Pada tanggal Itu ya Jangan Diketik Jadi diklik Mulai dari Bulan Kemudian Tahunnya Ya Kemudian Harinya Kemudian Klik Alamat rumah Kemudian Alamat rumah Yang lain Kalau ada Ya Kemudian Provinsi Itu diklik Panahnya Jangan diketik Klik Panahnya Akan keluar Sendiri Otomatis Kota Atau Kepupaten Juga Kecamatan Juga Kemudian Desa Juga Terus Kalian Isikan RT RW Dan Kode Bos Rumah Setelah Itu Dilanjut Untuk Yang Bertanda Bintang Merah Itu Harus Wajib Kalian Isi Dengan Sebenar Benarnya Terlanjut Dari Gender Terus Kelamin Kemudian Status Pernikahan Agama Pendidikan Terakhir Nomor KTP Dan Kewarga Negaraan Silahkan Isi Semua Tinggal Klik Klik Jangan Diketik Selanjutnya Kontakt Information Masukkan Alamat Email Nomor HP Dan Nomor Telepon Rumah Jika Ada Kemudian Akun Media Sosial Bisa Facebook Twitter Instagram Atau Youtube Salah Satu Saja Juga Bisa Kemudian Emergensi Kontakt Isikan Nama Alamat Dan Nomor HP Orang Tua Orang Tua Tidak Ada Bisa Kakaknya Atau Saudara Lain Atau Malah Tetangganya Sendiri Selanjutnya Weight Weight Belat Badan Weight Tinggi Badan Dan Nomor Sepatu Diisi Golongan Darah Sesuaikan Dengan Golongan Anda Kemudian Ukuran Baju Ya Kemudian Kendaraan Physical License Atau Surat Ijin Mengemudi Kalian punya A Ketik A Kalau Punya C Ya Klik C C Saja Ya Kemudian Diisikan Itu Ada Karakter Ada Hobi Ada Kemampuan Berkomputer Atau Dan Kemampuan Yang lainnya Other Skill Itu Diisi Kemudian Keinginan Keinginan Gaji Jika Mau Negosiasi Negotiable Kalau Sudah Fake Ya Fake Ingat Ketika Klik Salah Satu Akan Keluar Keterangannya Misal Kalian Klik Negotiable Berarti Keluar Keterangannya Gajinya Mau Kamu Isi Berapa Misal 5 juta Berarti Kamu Ketik Dulu 5 Kemudian 0 0 0 0 0 0 Tidak Usah Pake Tanda Baca Titik Ya Itu Otomatis Kalau Fake Berarti Fake Sesuai Dengan Yang Sudah Tertera Kemudian Selanjutnya Walking Read Less Itu Diklik Saja Immediately Ya Kemudian How You Ever Participated In Selection On PT HPM Itu Jika Kalian Sudah Pernah Mengikuti Seleksi Sebelumnya Bisa Kalian Isi Kalau Memang Belum Pernah Mengikuti Sama Sekali Berarti Klik No Kemudian Expectasi Ketika Kerja Di PT HPM Itu Silahkan Isi Ya Kemudian Describe Describe Your Strength Ceritakan Mengenai Kelebihan Sebelahnya Ceritakan Mengenai Kekurangan Di Sisi Singkat Saja Ya Kemudian Klik Save Kalau Disini Kalian Sudah Betul Semua Mengisinya Pasti Akan Sukses Tapi Jika Belum Atau Mungkin Ada Yang Keliru Ya Misal Tadi Masalah Gaji Kalian Kasih Tanda Baca Titik Padahal Tidak Usah Ya Berarti Nanti Pasti Invalid Kemudian Mungkin Juga ID Itu Nanti Tidak Kalian Isi Pastinya Juga Akan Invalid Ya Nanti Kasudah Beres Berarti Data Berhasil Di Update Keterangannya Kemudian Kita Lanjut Ya Yang Kedua Di menu Itu Adalah Education Silahkan Diklik Dipilih Level Education Diklik Choose Panahnya Itu Kalian Pilih Dari Sekolah Mana Kalau Kita Dari Sekolah Mana Kejuruhan Atau SMK Ya Terus Kemudian Ditulis SMK Namanya Kemudian Mayors Mayors Itu Adalah Kompetensi Kalian Kalian Silahkan Isi Kemudian Periodenya Tahunnya Kalian Berapa Tahun Sekolah Diisi Mulai Tahun Masuk Dan Tahun Lulus Kemudian IPK Adalah Nilai Rata-rata Dari Transkrip Nilai Silahkan Lihat Jika Belum Ada Rata-ratanya Dihitung Sendiri Rata-ratanya Ketika Sudah Komplit Semua Klik Insert Pasti Nanti Akan Ada Keterangan Insert Sukses Job Experience Job Experience Kalian Klik Kemudian Muncul Pojok Ada Add Diklik Add Kemudian Diisi Ini Adalah Pengalaman Kerja Kalian Yang Sudah Pernah Kalian Lakukan Itu Diisi Semua Ingat Yang Tanda Bintang Merah Berarti Adalah Wajib Ini Kalau Kalian Isinya Bener Pasti Nanti Statusnya Ketika Kalian Save Langsung Berhasil Atau Sukses Salary Gaji Diisi Job Deskripsinya Kalian Kerjanya Seperti Apa Silahkan Diceritakan Quit Job Resent Itu Alasan Kalian Jika Keluar Itu Alasannya Kenapa Kalau Sudah Diklik Insert Kemudian Pasti Nanti Ada Keterangan Insert Sukses Jika Belum Sukses Berarti Invalid Kalian Cek Dari Atas Sampai Bawah Mana Yang Bagian Invalid Kalau Mungkin Kalian Perbaiki Jika Sudah Insert Sukses Kita Klik Close Kemudian Kita Mulai Ke Dokumen Teruskan Ke Dokumen Nah Ini Yang Perlu Kalian Perhatikan Nanti Yang Di Upload Itu Adalah File Bentuk PDF Kalau Kalian Kesulitan Bisa Pake HP Saja Di Foto Menggunakan Aplikasi Camp Scanner Ya Yang Jika Sudah Berhasil Nanti Kalau Sudah Berhasil Pasti Akan Entek Terang Mulai Dari Identity Card Atau KTP CV Nah Ini Kemudian Ada Babahnya Adalah Supporting Dokumen Atau Dokumen Pendukung Nah Itu Bisa Kalian Isi Kalau Dulu Misal Pernah Dapat Certifikat Dari Magang Atau Kunjungan Industri Bisa Kalian Isikan Prosesnya Sama Dengan Ketika Upload Dokumen Di Atasnya Itu Jika Sudah Klik Sukses Kemudian Selanjutnya Family Information Ini Kalian Isi Pastinya Kalian Belum Berkeluarga Jadi Cukup Isi Ayah Dan Ibu Saja Mulai Dini Nama Umur RIP RIP Itu Adalah Istilahnya Almarhum Jika Memang Ayah Sudah Tidak Ada Itu Bisa Dijentang RIP Kemudian Last Education Terakhir Dari Bapak Dan Pekerjaan Terakhir Dari Bapak Atau Ibu Kemudian Klik Save Terus Selanjutnya Setelah Selesai Semua Personal Info Kita Masuk Ke Job Vakancy Job Vakancy Ini Nanti Silahkan Di Search Job Detail Berarti Kalau Kalian Misal Operator Teknis Atau Operator Produksi Klik Operator Produksi Kemudian Lokasi Tinggal Klik Aja Kemudian Search Kalau Sudah Keluar Kalian Klik Paling Bawah Adalah Apply Apply Pasti Nanti Jika Kalian Atas Atasnya Tadi Dokumen Tadi Berhasil Pasti Nanti Akan Sukses Terus Berhasil Terus Jika Ada Dokumen Yang Terlewat Nanti Pasti Ada Akan Ada Peringatan Ya Gitu Berarti Ini Nanti Hubungannya Sama Upload Dokumen Di Atasnya Setelah Selesai Klik Activity Activity Ini Berarti Kalian Berarti Dinyatakan Sudah Sukses Dalam Pendaftaran Online Ya Kemudian Selanjutnya Nanti Bisa Dicek Melalui Tanda Seperti Mata Di Sebelah Pojok Itu Ya Ketika Kalian Klik Nanti Akan Keluar Proses Prosedurnya Ya Mulai Nanti Dari Tanggal Tes Berapa Hasilnya Apa Akan Keluar Ya Jika Sudah Seperti Ini Berarti Kalian Sudah Sukses Dalam Pendaftaran Oke Begitu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Tutorial Pendaftaran Online PT Honda Prospek Motor Ata HPM Informasi Lebih Lanjut Jika Masih Ada Kesulitan Silahkan Menghubungi Yang Sudah Tertera Di Kontakt Personnya Bisa Pak Saiful Atau Pak Aris Sendiri Terima Kasih Semoga Sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai